Hai Sobat Info, di dunia ini memang banyak sekali fenomena-fenomena alam yang menakjubkan bukan? Salah satunya adalah keberadaan gua-gua yang ada di sekitar kita. Baru-baru ini ternyata di media sosial ada lho informasi mengenai penampakan batu besar berbentuk ular. Saking besarnya, batu berbentuk ular ini bahkan menyerupai tembok tinggi yang bersisik menyerupai sisik ular. Nah, usut punya usut, ternyata batu ular raksasa tersebut berada di Gua Naka. Oleh karena itu, Info Gila akan membahas Gua Naka yang tengah viral dan juga beberapa gua menakjubkan lainnya di dunia ini. So, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum menunjuk, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Gua Naka Gua Naka sendiri adalah gua yang baru ditemukan di distrik Gweng Kong Long, Provinsi Gwengkan, Thailand. Penampakan Gua Naka ini sangat menarik lho guys. Pertama kali melihat, mata kamu pasti akan langsung tertuju pada batu atau bahkan bisa disebut dengan dinding raksasa yang melingkar bagaikan ular raksasa. Bebatuan tersebut ternyata terlihat sangat mirip ular raksasa dari kepala hingga ekornya dan bahkan motif sisi kulit ular terlihat sangat realistis. Jadi tidak heran, jika kemudian banyak netizen yang merasa yakin jika ini adalah benar ular raksasa yang sangat besar. Karena secara logika tidak mungkin nih, ada bebatuan yang terlihat seperti itu bahkan jika dipahat oleh seseorang. Ternyata nih guys, Gua Naka yang menjadi tempat ditemukannya batu ular raksasa ini memiliki legenda tersendiri lho. Menurut legenda dulu, ada seorang pangeran yang bertemu dengan seorang gadis cantik di negeri antah-berantah dan kemudian jatuh cinta. Dia lalu menikah, tetapi dia tidak mengetahui jika gadis itu bukanlah manusia. Dia adalah siluman ular yang bisa berubah menjadi manusia. Ketika bertahun-tahun berlalu, pasangan itu pun tetap tidak memiliki anak. Hingga perempuan itu jatuh sakit dan tubuhnya berubah kembali menjadi ular. Terlepas dari legenda tersebut nih guys, Gua Naka ini ternyata pertama kali ditemukan oleh sekelompok penjelajah lho. Gua Naka ini ditemukan di daerah Watam, Chaimongkon, di Taman Nasional Pulangka, Distrik Buengkonglong, Provinsi Buengkan. Oleh sekelompok penjelajah yang berpergian ke Pulangka. Nah, sekelompok penjelajah tersebut nih guys menyadari jika Gua Naka ini bisa menjadi objek wisata baru sehingga mereka merekam keadaan sekitar gua yang unik ini. Selain itu, karakteristik fisik batu yang ditemukan di Gua Naka ini mirip dengan tubuh ular yang melengkung ke sana kemari. Serta memiliki permukaan luar yang terlihat seperti kulit ular yang bersisik. Hal ini tentu membuat banyak orang yang percaya kalau batu raksaksa di Gua Naka tersebut merupakan ular raksaksa yang berubah menjadi batu. Nah, dikutip dari laman bangkokbisnews.com ternyata ada kepercayaan kuno yang mengatakan jika batu raksaksa berbentuk ular di Gua Naka tersebut memang merupakan ular raksaksa yang mati namun tidak membusuk nih guys. Ular raksaksa tersebut diindapkan oleh tanah berbatu selama jutaan tahun hingga mineral yang ada di ular menjadi batu. Nah, setelah lama berada di air, tanah pun terkikis untuk mengungkap sisa-sisa ular batu untuk dilihat orang. Setelah kita membahas Gua Naka, kita akan membahas juga beberapa gua yang menakjubkan lainnya nih guys. Yang pertama ada Gua Gelap atau Dark Cap. Dark Cap merupakan salah satu gua utama di Bukit Batu Caps, Selangor, Malaysia. Dark Cap adalah rumah bagi beragam fauna. Dan tak ayal, gua itu juga menjadi rumah komunitas hewan yang berusia lebih dari 100 juta tahun. Seperti laba-laba terlangka di dunia loh guys. Nah, seperti pada Gua Perayanakon, ternyata gua ini pun memiliki formasi berbentuk alam yang menakjubkan. Termasuk adanya pandangan stalaktit, gua gorden, dan juga kolam asam. Yang kedua adalah Gua Sungset. Gua Sungset sendiri terletak di pusat Luka Long di Vietnam, di mana Gua Sungset juga dikenal sebagai Gua Kejutan, yakni salah satu gua paling spektakuler. Untuk mencapai gua ini, kamu hanya dapat mengakses jalan melalui sebuah tangga yang curam loh guys. Gua dengan 10.000 square meters ini ternyata dipartisi menjadi dua ruang, untuk melihat stalaktit yang menggantung di langit-langit. Nah, gua itu ternyata tersedia ruang dalam dengan langit-langit alam yang besar, yang memantulkan cahaya dari air yang bergerak keluar, sehingga membuat formasi tampak hidup nih guys. Selain itu, diketahui juga bahwa gua itu diberi nama setelah reaksi mengejutkan dari pengunjung terhadap keindahannya. Hmm, luar biasa sekali kan guys? Kamu mau coba datang ke sini nggak? Nah, yang terakhir ada Gua Sondong nih guys. Gua Sondong ternyata masih terletak di Vietnam dan merupakan gua terbesar di dunia. Gua Sondong ternyata juga dilengkapi dengan hutan sendiri loh. Nah, bagi siapapun yang berkunjung ke gua itu, dipastikan deh akan mendapatkan pengalaman dari keseluruhan ekosistem di sekelilingnya. Hmm, luar biasa sekali kan guys? So, itu dia informasi.